Taukah Anda, ada ratusan ribu kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi setiap tahunnya di Indonesia? Jumlah kasus yang terungkap hanyalah sebagian kecil dari banyak kasus yang tak diketahui karena korban takut melaporkannya dengan berbagai alasan. Entah sejauh mana upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia? Kita simak ulasannya berikut ini. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mencatat di sepanjang tahun 2020 terjadi sekitar 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini berarti terdapat sekitar 821 perempuan setiap harinya menjadi korban kekerasan di Indonesia. Saya dan juga Anda sebagai perempuan patut khawatir dengan angka ini karena kasus yang mencuat ini belum ditambahkan dengan kasus-kasus lain yang belum diketahui karena korban takut untuk melaporkannya. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan layaknya puncak gunung es hanya sebagian kecil saja yang terlihat dari sekian banyak kasus yang belum diketahui karena minimnya pelaporan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan di sepanjang tahun 2020 menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 31 persen dari sebelumnya terdapat 4.000 lebih kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di tahun 2019. Namun penurunan kasus justru menimbulkan kekhawatiran karena diduga disebabkan oleh minimnya pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan akibat korban beradab dekat dengan pelaku selama pemberlakuan PSBB untuk penanganan pandemi COVID-19. Atau terjadinya kecenderungan korban mengadu kepada keluarga sehingga tidak mendapatkan penyelesaian secara hukum maupun akibat persoalan literasi teknologi karena perubahan sistem aduan dari manual menjadi online. Komisional Komnas Perempuan Siti Aminang Tardi menyebut sejumlah upaya bisa dilakukan untuk mengurangi angka kasus kekerasan terhadap perempuan. Negara berperan besar untuk melindungi hak-hak perempuan diterima carakan patriarki. Kultur itu sangat kuat dan kultur itu yang mempengaruhi cara pandang kita atau cara pandang aparat penegak hukum di dalam merespon kekerasan terhadap perempuan. Nah, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan diantaranya adalah memperbaiki sistem perempuan. Apa yang harus diperbaiki di dalam sistem hukum? Yang diperbaiki adalah pertama, peraturan perundang-undangannya yang berpihak terhadap perempuan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki cara kerja aparat penegak hukum di dalam menangani kasus-tasus terhadap perempuan. Hal lain yang turut menjadi sorotan dari Siti selain angka kasus yang menurun adalah bagaimana seringkali kasus kekerasan terhadap perempuan diselesaikan menggunakan sistem keadilan restoratif yang kerap berujung damai sehingga merugikan korban karena haknya untuk mendapatkan keadilan tidak terpenuhi. Siti menyebut selayaknya tidak semua penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan menggunakan sistem keadilan restoratif agar pelaku bisa didorong untuk mengakui kesalahannya dan memperoleh hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Hal senada juga diungkapkan Husna Amin pengacara publik LBH Apik Jakarta yang sering mendampingi perempuan korban kekerasan yang menyebut keadilan restoratif akan menyebabkan kecenderungan perilaku kekerasan terus berulang. Sebetulnya kalau untuk KDRT kita LBH Apik Jakarta sangat tidak menyarankan untuk dilakukan restoratif justice karena ini nanti tidak akan menjadi pembelajaran jadi kita khawatirnya nanti setiap ada kasus KDRT di restoratif justice justrukan penyelesaian di luar pengadilan nah nanti justru akan tidak menyelesai menjadikan perlakuan itu berulang walaupun mungkin kalau korban itu didampingi itu sangat baik karena apa? Pertama hak-hak korban itu kita sebagai pendamping yang lebih sering mendampingi korban kita dapat memberikan pemahaman kepada korban bahwa umpamanya ini pasalnya yang cocok digunakan pasal apa penyelesaian melalui jalur hukum merupakan jalan terbaik agar keadilan bisa ditegatkan Husna menambahkan keberanian perempuan yang menjadi korban kekerasan untuk bersuara dan melaporkan tindak kekerasan yang terjadi merupakan hal penting agar penanganan, perlindungan, dan pemulihan bisa dilakukan secara tepat Mayoritas kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah pribadi atau privat misalnya rumah tangga dan seringkali penyelesaian kasus KDRT dilakukan dengan cara kekeluargaan yang berujung zaman dengan menghindari proses peradilan pidana yang dianggap melakukan dan juga memakan waktu dan biaya padahal sudah selayaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dipanem sama dengan kasus pidana lainnya di mata hukum agar memberikan efek jerah bagi pelaku dan bisa berdampak pada upaya penurunan kasus kekerasan di Indonesia